Halo anak-anak Miss, bertemu lagi dengan Miss Devi. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Oh iya, kamu harus simak dengan benar-benar ya supaya kamu dapat memahaminya. Yuk kita mulai. Salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara. Misalnya ada yang berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Coba kamu perhatikan gerak hewan darat dan gerak hewan yang hidup di air. Berbeda bukan? Hewan darat bergerak menggunakan otot dan burung terbang dengan menggunakan sayap. Yang pertama gerak hewan dalam air. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara. Sehingga hewan lebih sulit bergerak di dalam air daripada di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki masa jenis lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengatur gerak naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas biasanya berupa oksigen. Berbeda dengan ikan dan hewan yang hidup di dalam air, bebek dapat terapung di atas air karena memanfaatkan prinsip tegangan permukaan air. Tegangan permukaan merupakan peristiwa yang diakibatkan adanya gaya kohesi antar molekul-molekul air. Selain nyamuk, anggang-anggang juga memanfaatkan gaya tegangan permukaan untuk dapat bergerak di permukaan air. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, pernahkah kamu melihat burung yang sedang terbang bebas di udara? Bagaimana burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Apa yang mempengaruhi gerakan burung tersebut? Taukah kamu bagaimana cara burung dapat terbang dan melawan gravitasi bumi? Gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang lebih besar untuk mengimbangi gaya gravitasi karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki masa jenis yang mendekati masa jenis udara. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan cara menggunakan sayap. Prinsip yang sama juga diterapkan oleh pesawat terbang. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang demikian disebut airfoil. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap sehingga udara akan mengalir ke bawah. Yang ketiga, gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecendurungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Bayangkan bagaimana bila kita berjalan. Seseorang mulai berjalan dengan menginjak lantai dengan kakinya. Lantai kemudian memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan arah pada orang tersebut dan gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut ke depan. Dengan cara yang sama, seekor burung yang terbang ke depan memberikan gaya pada udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke belakang. Tetapi udara tersebut mendorong balik sayap burung itu ke depan. Gajah dan kerbau memiliki masa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Lain halnya dengan kuda, harimau, dan kijang. Ketiga hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengekibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan lebih tinggi daripada kuda. Coba perhatikan gambar berikut. Menurutmu, apakah tumbuhan juga bergerak? Bagaimana gerakan pada tumbuhan? Bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Nah, ayo kita pelajari sistem gerak tumbuhan dengan penuh semangat. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi tiga, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esinom. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah gerak endonom. Apakah kamu pernah mengamati tumbuhan hidrila vertisilata? Pernahkah kamu mengamati daun tumbuhan tersebut melalui mikroskop? Nah, jika belum pernah, perhatikan gambar berikut ya. Jika kamu mengamati daun tumbuhan hidrila vertisilata, kamu akan melihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun. Di dalam sel daun, terdapat cairan yang disebut sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat butiran bulat berwarna hijau yang disebut kloroplas. Jika kamu mengamati kloroplas tersebut secara cermat, kamu akan melihat kloroplas tersebut bergerak berkeliling atau rotasi di dalam sel yang disebut gerak psikosis. Pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Gerak ini secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan disebut gerak endonom. Yang kedua, gerak higroskopis. Pernahkah kamu melihat buah polong-polongan seperti kacang kedelai, buah cangkring, dan buah biduri yang masih muda dan yang sudah tua? Nah, perhatikan gambar berikut. Bagaimana kondisi buah-buah tersebut ketika sudah tua? Apabila kamu melihat buah polong-polongan yang sudah tua, kamu akan melihat buah polong-polongan dapat membuka. Bagaimana buah polong-polongan tersebut dapat membuka? Ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Membukanya buah polong tersebut merupakan salah satu contoh gerak higroskopis. Selain membukanya buah polong-polongan, contoh gerak higroskopis yaitu membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku. Yang ketiga adalah gerak esinom. Gerak esinom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tumbuhan atau lingkungan sekitar. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esinom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gerak tropisme. Perhatikan gambar berikut. Ke arah manakah pertumbuhan ujung batang tumbuhan pada gambar tersebut? Apakah bergerak menuju jendela atau arah datangnya cahaya? Atau bergerak menjauhi cahaya? Apakah arah pertumbuhan tersebut tidak dipengaruhi arah datangnya cahaya? Apakah tumbuhan tersebut juga berpindah tempat? Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat seperti halnya hewan. Melalui gambar berikut, kamu dapat mengetahui bahwa setiap ujung batang tumbuhan akan tumbuh menuju arah datangnya cahaya. Berbeda halnya dengan arah gerak pertumbuhan akar. Akar tumbuhan akan bergerak tumbuh menjauhi arah datangnya cahaya dan akan cenderung bergerak tumbuh menuju pusat bumi. Kedua gejala tersebut menunjukkan bahwa ada gerakan tumbuhan yang arah pergerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar disebut gerak tropisme. Arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsangan disebut tropisme positif. Tetapi jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang disebut gerak tropisme negatif. Taukah kamu jenis rangsang apa saja yang dapat menyebabkan tumbuhan mengalami gerak tropisme? Nah, ayo kita pelajari. Yang pertama adalah fototropisme. Ujung batang tumbuhan mengalami pertumbuhan ke arah cahaya. Gejalap yang tampak pada gambar tadi menunjukkan pengaruh rangsang cahaya terhadap arah batang tumbuhan. Jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya disebut dengan gerak fototropisme atau heliotropisme. Tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya disebut fototropisme positif. Sedangkan yang menjauhi disebut fototropisme negatif. Yang kedua adalah geotropisme. Perhatikan gambar berikut. Melalui gambar tersebut terlihat akar jagung tumbuh menuju arah bawah, menuju pusat bumi. Arah gerak akar dan batang jagung terjadi karena pengaruh gravitasi bumi. Gerak akar dan batang yang demikian disebut geotropisme atau grafitropisme. Gerak akar menuju ke pusat bumi disebut geotropisme positif, sedangkan jika dia menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Yang ketiga, hidrotropisme. Selain tumbuh menuju pusat bumi, gerak pertumbuhan akar juga dipengaruhi oleh sumber air. Pertumbuhan akar menuju sumber air disebut gerak hidrotropisme. Maha kuasa Tuhan yang telah memberikan tumbuhan kemampuan tersebut, sehingga tumbuhan dapat terus mendapatkan air, sehingga dapat tetap hidup. Yang keempat, gerak tigmotropisme. Beberapa tumbuhan seperti mentimun, kacang panjang, labu, anggur, dan markisa memiliki organ tambahan yang disebut sulur. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terlihat sulur yang melilit pada suatu batang. Bagaimana sulur tersebut dapat melilit? Tentu ada rangsangan yang mempengaruhi gerak sulur tersebut, yaitu suntuhan. Gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatannya merupakan contoh gerak tigmotropisme. Yang kelima adalah gerak kemotropisme. Tumbuhan dapat melangsungkan kehidupannya karena Tuhan yang maha kuasa memberikan kemampuan untuk bereproduksi. Coba kamu pikirkan, bagaimana bulu serbuk dapat bergerak menuju sel telur? Apa rangsangan yang mempengaruhi pergerakan bulu serbuk? Gerakan bulu serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia disebut kemotropisme. Yang kedua, gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah timpat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Dapatkah kamu menyebutkan contoh gerak taksis? Gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu. Euglena viridis merupakan organisme yang dapat dikelompokkan ke dalam algae atau protista mirip tumbuhan karena memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesisnya. Dalam hidupnya, organisme tersebut membutuhkan cahaya oleh karena itu Euglena viridis akan bergerak mendekati sumber cahaya. Namun, jika intensitas cahaya terlalu tinggi, Euglena viridis akan berusaha menghindar. Kemampuan berpindahnya Euglena viridis disebabkan karena organisme tersebut memiliki alat gerak berupa flagela dan reseptor cahaya. Pergerakan Euglena viridis ini disebut dengan gerak fototaksis. Yang ketiga adalah gerak nasti. Apa yang terjadi ketika kamu menyentuh bagian tumbuhan putri malu? Dari manapun arah datangnya sentuhan, arah gerakan yang dilakukan daun putri malu selalu tetap, yaitu menutup dengan arah yang sama. Artinya, gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak tumbuhan yang demikian disebut dengan gerak nasti. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah, ayo kita belajar. Yang pertama adalah sismo nasti. Gerak pada daun putri malu disebabkan karena diberi getaran atau sentuhan. Ini disebut dengan sismo nasti. Sismo nasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Yang kedua adalah gerak nikti nasti. Apakah kamu pernah mengamati daun tumbuhan bunga merak atau daun tumbuhan lam toro? Taukah kamu baru pada saat malam hari, daun tumbuhan bunga merak dan daun tumbuhan lam toro akan menutup atau tidur dan akan membuka pada siang hari? Pergerakan daun tumbuhan tersebut akibat adanya rangsangan beropah kondisi siang hari dan malam hari. Gerak yang demikian disebut dengan gerak nikti nasti. Selanjutnya adalah fotonasti. Apakah kamu mengetahui bunga pukul 4? Pada sore hari, umumnya bunga pukul 4 akan mekar. Mekarnya bunga pukul 4 disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Gerak membukanya bunga pukul 4 disebut dengan gerak fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Yang keempat adalah termonasti. Bunga yang hidup di daerah yang memiliki 4 musim seperti bunga tulip yang banyak ditanam di benua Eropa hanya dapat mekar di musim semi. Taukah kamu mengapa demikian? Mekarnya bunga di musim semi disebabkan oleh suhu udara pada musim semi terasa lebih hangat. Gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi disebut dengan termonasti. Termonasti adalah gerak tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Nah, anak-anak, kita sudah belajar mengenai semua jenis gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, giliran kamu untuk mengulang kembali dan mempelajarinya supaya kamu lebih paham. See you next time. Bye-bye.